Pada video sebelumnya, kita telah mempelajari dan mengetahui apa itu persamaan kimia Dan kita juga telah mencoba menyitarakannya Kini kita akan belajar mengenai stoichiometri Ya, stoichiometri, namanya mungkin sedikit rumit ya Tapi sebenarnya mempelajarinya tidak serumit namanya Tapi, sebenarnya stoichiometri ini hanyalah pelajaran atau perhitungan Mengenai hubungan antara molekul-molekul yang berbeda dalam suatu reaksi Nah, ini adalah pengertian stoichiometri dari Wikipedia berbahasa Inggris Saya akan mencoba mencari pengertian dari Wikipedia berbahasa Indonesia Nah, di sini telah saya tampilkan Nah, artinya adalah dalam ilmu kimia, stoichiometri adalah ilmu yang mempelajari dan menghitung hubungan kuantitatif Dari reaktan dan produk dalam reaksi kimia atau persamaan kimia Nah, sebenarnya kita akan seringkali menemukan istilah reagen dan reaktan Nah, reagen ini digunakan dalam berbagai tipe reaksi Contohnya adalah untuk menguji suatu reaksi kimia dan lain-lain Nah, tapi pada dasarnya reaktan dan reagen memiliki arti yang sama Mereka adalah reaktan atau yang bereaksi dalam suatu reaksi Nah, kembali pada stoichiometri Jadi, intinya stoichiometri merupakan hubungan antara reaktan dan produk dalam persamaan kimia yang seimbang Jadi, bila reaksi belum seimbang, tentunya kita harus menyeimbangkannya terlebih dahulu Nah, kita akan masuk ke dalam soal mengenai stoichiometri Di sini saya akan membuat soal Ya, saya akan menuliskan yang di sini Contohnya, kita memiliki besi 3 oksida Atau Fe2O3 Nah, akan saya reaksikan dengan Al atau aluminium Dan akan menghasilkan produk berupa Al2O3 Dan atom Fe Atau besi Nah, reaksi ini belum seimbang Jadi, perlu kita seimbangkan atau setarakan terlebih dahulu Nah, di sisi kiri kita punya 2 atom Fe Dan di sisi kanan ada 1 atom Fe Jadi, saya akan mengalikannya dengan 2 terlebih dahulu Saya akan mengalikannya dengan angka 2 Ini telah saya tuliskan Dan untuk oksigen Kita punya 3 oksigen di sisi kiri dan 3 oksigen di sisi kanan Jadi, untuk oksigen telah setara Dan untuk Al Kita punya 1 Al di sisi kiri dan 2 Al di sisi kanan Jadi, kita perlu menyetarakannya terlebih dahulu Dengan mengalikan angka 2 pada Al di sisi kiri Nah, jadi persamaan reaksi kita kini telah setara Sekarang, kita akan beralih kepada stoichiometri Nah, terdapat beberapa contoh permasalahan mengenai stoichiometri Tapi, tidak jauh-jauh dari Misalkan, bila saya diberikan X gram Fe2O3 Maka, berapa gram aluminium yang dibutuhkan untuk membuat reaksi Agar reaksi dapat terjadi Atau, bila saya diberikan Y gram Fe2O3 dan Z gram Al Maka, yang manakah yang akan habis terlebih dahulu Tidak jauh-jauh dari soal-soal seperti itu Nah, baiklah Masuk ke contoh soal Jadi, saya diberikan sebanyak 85 gram Fe2O3 Jadi, pertanyaannya adalah Berapa banyak Al yang dibutuhkan? Di sini Ya, saya tuliskan dulu Saya memiliki 85 gram Fe2O3 Jadi, berapa banyak Al yang dibutuhkan? Agar reaksi ini dapat bereaksi Nah, di sini pada persamaan dapat dilihat Adanya rasio mol Jadi, untuk setiap mol Atau untuk setiap atom yang dibutuhkan pada Fe2O3 Kita membutuhkan 2 mol aluminium Jadi, yang dapat kita lakukan adalah Menghitung berapa banyak mol dalam 85 gram Fe2O3 Dan kita harus mempunyai mol aluminium 2 kali lebih banyak Ya, 2 kali lebih banyak Karena, ya, 1 Fe2O3 Dibutuhkan 2 mol aluminium Ya, 1 mol Fe2O3 ditambahkan 2 mol aluminium Akan membuat reaksi ini terjadi Nah, jadi kita sekarang akan mengetahui jumlah Kita akan mencari tahu jumlah mol dari 85 gram Fe2O3 Nah, pertama-tama kita perlu melihat masa atom dari Fe2O3 Ya, masa relatifnya Atau MR Masa molekul relatifnya Fe2 dari Fe2O3 Saya akan tuliskan dulu Nah, pada tabel periodik Fe memiliki Ar sebanyak 55,65 Ya, betul 55,65 Jadi, kita bulatkan saja menjadi 56 Jadi, masa atom relatif dari Fe adalah 56 Dan Ar oksigen adalah 16 Jadi, kita tuliskan lagi Pada... Ya, saya akan kembalikan lagi Kita scroll lagi ke atas Sebentar Nah, di sini Fe kita telah mengetahui tadi Ma, Ar-nya adalah 56 Karena Fe-nya di sini ada 2 Jadi, 56 dikali 2 Ditambahkan Dengan 3 dikali 16 Jadi, akan sama dengan 160 Untuk mengetahui lebih Ini lebih Yakin lagi Kita gunakan kalkulator 2 dikali 56 Ditambahkan dengan 3 dikali 16 Atau 48 Sama dengan... Ya, betul 160 Jadi, 1 molekul besi 3 oksida Memiliki MR160 Jadi, 1 mol Jadi, 1 mol atau 6,02 dikali 10 Pangkat 2 3 partikel besi 3 oksida Akan memiliki 160 gram Masa molekul relatif Atau MR Jadi, di sini Kita memiliki 85 gram Ya, 85 gram besi 3 oksida Dan kita akan menghitung Jumlah molnya Maka, perhitungannya adalah 85 Dibagi 160 85 adalah gram yang kita miliki Sedangkan 160 adalah Masa molekul relatif Dari keseluruhan Dari molekul Fe2O3 Jadi, Sebentar, saya tuliskan di sini Ya, 85 Dibagi 85 gram Dibagi Dengan 160 Maka, sama dengan Ya, 0,53125 Atau kita bulatkan saja Menjadi 0,53 mol Jadi, kita telah mengetahui Jumlah mol dari 85 gram besi 3 oksida Jadi, jumlah molnya adalah 0,53 Bukan 1 Karena 1 mol akan mengandung 160 gram Dan kita hanya memiliki Sebanyak 85 gram Nah, dari persamaan ini Untuk setiap mol Fe2O3 Kita harus memiliki 2 mol aluminium Jadi, bila kita punya 0,53 molekul besi 3 oksida Kita akan membutuhkan Sebanyak 2 kalinya Yaitu 1,06 mol aluminium Dengan, ya, tentunya Dengan, ya, tentunya Dengan mengalirkan 0,53 dengan 2 Ya, hasilnya adalah 1,06 Karena rasionya adalah Ingat ya, ini karena Rasio Rasio adalah 1 banding 2 Untuk setiap mol Fe2O3 Dibutuhkan 2 mol aluminium Jadi, bila kita mempunyai 0,53 mol Fe2O3 Kita kalikan 2 Kita akan memiliki 1,6 Mol dari Al Ya, jadi kita hanya Perlu mencari tahu Berapa gram K Mol aluminium Dan mengalikannya Dengan 1,06 Dan kita akan selesai Nah, kita lihat Tabel periodik terlebih dahulu Kita harus mengetahui AR Atau Masa atom relatif Dari aluminium Jadi, aluminium Ya, sebentar Scroll lagi ke bawah Kita lihat pada tabel periodik Al berarti di bawah B Di atas Ga di samping Si Yang berwarna merah ini Ya, Al ini Memiliki Masa atom relatif Sebesar 26,98 Dapat kita bulatkan Menjadi 27 Ini adalah Al Sebentar Saya scroll lagi Ke atas Ya, jadi Satu aluminium Sama dengan 27 Amu Atau Atomic Mass Unit Atau Ya Dan Satu Mol Aluminium Memiliki Masa 27 Gram Atau 6,02 Kali 10 Pangkat 23 Partikel Aluminium Akan Sama Dengan 27 Gram Jadi Bila kita Butuh 1,06 Mol Maka Berapa Gramkah 1,06 Mol Tersebut Jadi 1,06 Mol Aluminium Akan Sama Dengan 1,06 Dikalikan Dengan 27 Gram Sebentar 1,06 Dikalikan 27 Maka Akan Sama Dengan Ya Sama Dengan 28,62 Gram Aluminium Jadi Kita Membutuhkan Sebanyak 28,62 Gram Aluminium Untuk Bereaksi Dengan 28,05 Gram Besi Tiga Oksida Nah Dan Bila kita Memiliki Sebanyak Lebih Dari 26,82 Maaf Maksud Saya 28,62 Gram Aluminium Maka Aluminium Tersebut Akan Bersisa Jadi Tidak Habis Bereaksi Dan Bila kita Memiliki Lebih Dari 28,62 Gram Maka Molekul Fe2O3 Akan Menjadi Reagen Pembatas Atau Limiting Reagen Karena Kita Memiliki Al Secara Melimpah Maka Fe2O3 Yang kita Maka Fe2O3 Adalah Yang akan Membatasi Jumlah Dari Reaksi Kimia Tersebut Reaksi Kimia Yang terjadi Namun Bila kita Memiliki Kurang Dari 28,63 Gram Aluminium Maka Aluminium Maka Aluminium Yang akan Menjadi Limiting Reagen Karena Aluminium Tidak Akan Dapat Bereaksi Dengan Keseluruhan 85 Gram Molekul Fe2O3 Nah Baiklah Saat ini Saya tidak akan Membuat Pusing lagi Dengan istilah Limiting Reagen Terlebih dahulu Maka Saya akan Menjelaskannya Lebih lanjut Pada Video-video Berikutnya Terima kasih Terima kasih.